Halo YouTube, kenal ini ada Honda CB750, motor ikonik yang menorehkan sejarah di dunia roda 2. Ngomongin soal sejarah, Honda CB750 ini bisa dibilang menjadi superbike pertama di dunia dan menjadi sangat spesial banget nih bagi Honda. CB750 pertama kali dirilis pada tahun 1968 dan terakhir diproduksi sekitar tahun 2003, lama juga ini motor. Motor ini dibuat di Jepang dan sukses meraih popularitas dengan sangat cepat. Oke kita balik lagi, sebenarnya motor CB750 ini sengaja dibuat untuk pasar Amerika Serikat dan Eropa. Karena waktu itu sepeda motor berkapasitas mesin besar sangat disukai dua benua-benua tersebut. Jadi menurut pengamatan Soichiro Honda sebagai yang tunyanya Honda gitu ya, itu mayoritas sebaik kreditnya barat itu seperti Amerika dan Eropa itu sangat sekali menyukai motor-motor bertipe besar dan gagah. Dan mereka pun juga gak nyari performanya aja, contohnya kayak Client atau Halida Pison itu benar-benar laku di daerah sana. Dan Soichiro Honda pun akhirnya menyadari tersebut bahwa kayaknya untuk pasar Amerika dan Eropa ya cuy, kita tuh harus bikin motor yang berkapasitas mesin besar juga. Akhirnya dia mencoba memberikan gebrakan baru dalam dunia sepeda motor besar yang ada pada saat itu. Jika sepeda motor kebanyakan yang saya sebutnya itu hanya memakai dua silinder, contohnya Halida Pison kan atau Triumph, Honda CB250 ini dibekali dengan mesin empat silinder. Selanjutnya, motor ini tuh dibekali dengan sistem pengereman yang sangat sekali bisa diandalkan pada zamannya. Jadi ya itu udah pakai lem cakram cuy, yang berukuran sangat besar. Saat itu masih belum dipakai di mana-mana, karena ya masih prototype. Maklum cuy, jamannya tromol anjay. Lalu ya fitur lainnya yang perlu dibanggain dari motor pada zaman itu adalah adanya elektrik starter. Gila men, tahun 60-an udah ada elektrik starter gitu kan. Zaman dulu itu bener-bener masih langka. Ya siapa sih yang mau pakai kickstarter gitu zaman sekarang kan, ya mungkin ada sih pengendara seter FU gitu kan, yang lalu pengen diginjret gitu, pengen pakai kickstarter biar keren. Tapi, zaman dulu tuh cepet cukup dipulah. Ya bayangin aja cuy, motor se-se-se-gede itu kalian harus pakai kickstarter gitu. Makanya ini menjadi fitur yang cukup diunggulkan di motor ini. Dan, gue juga kaget nih, pas tuan pertama kali motor ini tuh, ini motor tahun 70-an kok udah pakai elektrik starter ya. Ninja RR aja yang pernah gue cobain tahun 2014, itu belum ada cuy. Dan, hal inilah yang mengubah sejarah sepeda motor besar yang ada di dunia. Fitur-fitur tadi yang udah saya sebutin pun, jadinya otomatis membuat motor-motor keluaran Inggris dan Amerika pada saat itu terlihat kuno dan ketinggalan zaman lah. Hal ini pun adanya rem dari cakram, dan desain yang bagus juga membuat motor ini pun didesain sangat balance. Jadi, dia tetap stabil di kecepatan tinggi, namun tetap lincah saat bermatu-matu di kemacetan. Nah, kita balik ke sektor dapur pacunya coy. Honda CB750 ini dibekali dengan mesin berkapasitas 736 cc. Gede, gede men, 736 cc. Empat silinder SOHC berpendingin udara. Nah, motor ini mampu memalukan tenaga hingga 68 horsepower dengan kursi maksimal sampai 60 Nm. Dan salah forma, motor legendaris ini tuh kapanya bisa melesat hingga 200 km per jam menurut klaim Honda. Dan ya, karena spek yang cukup lumayan adanya dan ini gitu, jadi motor ini tuh dijuluki sebagai the first superbike atau the original superbike. Karena mesin CB750 yang mempunyai power 68-69 horsepower ini memeluk melebihi power Harley-Davidson. Kala itu, keluaran tahun yang sama dengan mesin 1300 cc, cuma mentok di 66 PS. Kebayang nggak, Harley-Davidson 366. Ini CB750 68 dk, lebih besar ya iyalah, powernya lebih ada. Ya, meskipun kalau dibanding jaman sekarang, 7,5 mana ada ya yang 60. Ini paling adanya motor-motor dua silinder segaris gitu kan. Motor ini pun bobotnya menurut gue di tahun saat ini ya cukup 233 kg. Tapi pada jamannya, Honda CB ini terhitung sebagai sepeda motor yang cukup ringan. Mesin besar dipadukan dengan 5 transmisi pecah manual, suspensi ya, masuk pakai kleskop, tenang jadul coy, dan belakang juga pakai model yang ya masih model jari-jari kan, sama perbelakang tuh besar. Namun, motor ini dibikin Honda ini sisi kenyamanan dan koma. Jadi, Honda ini selain performanya off-age atau mesin, udah mampu lah dia mengalahkan Harley zaman terakhir. Nyamannya pun harus diperlihatkan. Inilah ciri khas Honda. Dan motor ini pas gue cobain tuh bener-bener nyaman banget. Tempat tutupnya nyaman, untuk boncengernyaman. Dan getaranya itu loh, getaran 4 silinder ya tau sendiri kan, kalian halus banget. Terbanding pada saatnya kan, pada jamannya gitu, Harley Davidson yang belum akan mungkin musim footwind ya, atau train, itu vibrasinya yang cukup lumayan. Dan motor ini tentunya bikin enak, dan nggak bikin foto saat driving di waktu yang lama. Nah, kita lihat disini, bahwa pelak depan motor ini berkali ban ukuran 19 inci, dengan lebar 3,25 inci. Cukup besar ya pada jaman sekarang. Sedangkan di bagian belakang, memiliki 13 inci, dengan lebar 4 inci. Asal tampilan memang, walaupun ini bener-bener terlihat sangat keren. Bahkan jika dilihat di era sekarang, atau lihat, 22 tahun kemudian, ini sekitar 50 tahun kemudian, setelah pergunculannya. Wanda C-50 memang cukup menggoda. Terutama, ya bagi gue sih, ini gue, keren aja gitu, ya, mesin sama suara, dan emang modelnya retro habis gitu. Dan rem cakramnya itu, di bagian depannya itu ya, namanya jadul coy, masih dibuat rata gitu, tanpa adanya lubang. Jadi kayak rem karbon dia, njai. Nah, lalu motor ini pun, berkali tangki, yang modelnya jadul lah, zaman dulu lonjong. Tapi, dengan makdan, mampu memuat hingga 19 liter. Untuk konsumsi ya, katanya sih tergorong irit. Masih 1 liter itu bisa 14-15 kilo. Ya, satu semobil beri lah. Dengan paduan, si modelnya ini ada 2 warna. Sebenarnya banyak sih warnanya, cuman yang paling ikonik tuh, kalau nggak salah warna oranye sama merah, tuh yang paling bagus. Guning, biru, dan juga ya, jadi warna polo white juga di sana. Tapi, yang paling tekan juga, waktu itu, harga motor itu pada jamnya tergorong, lebih murah lah, dibandingkan Harley dan Triumph. Kalau sekarang, tanya collector deh. Nah, buat kalian, gimana? Bermilik nggak punya motor ini? Pas silinder, suaranya ajib ke ZX-25R, dan tentunya, moge bener. Legenda, sang super baik dunia. Selamat menikmati.